Jangan suka melengos Kalau ketemu orang Kata Roma Irama Oke jadi tema kita hari ini adalah Hati-hati Jangan terlalu cinta diri sendiri Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jangan terlalu mencintai diri sendiri Semua yang terlalu dalam agama kita Dilarang Bu Yang tidak dilarang apa Yang sedang-sedang saja Segala yang terlalu gak enak Ibu suami sakit Di rumah sakit Tidur-tidur Terlalu ngantuk Enak gak Suami sembuh pulang ke rumah Tidur tujuh hari tujuh malam Terlalu banyak tidur Enak gak Enggak Lapar banget Enak gak Enggak Makan tujuh piring Kebanyakan enak gak Enggak Rasul bersabda khairul umur Awasat Tuhan Sebaik-baik urusan yang sedang-sedang Kita wajib mencintai diri kita Tapi kalau keterlaluan Timbul sifat sombong Siapa yang nurunin? Iblis Ketika Allah perintahkan Pasal jadu Iblis Semua sujud Kecuali Iblis Dia sombong Takabur Termasuk Pulangan orang kafir Kalau tanya Ma'mana Aka Allah Tasjuradi Amartu Ma'mana Hairu Minhu Holaktani Minna Wa holaktahu Mintin Al-A'rob 12 Kalau nanya Liz Kenapa gak sujud Kepada Adam Ketika perintahkan Kepada kamu Saya lebih baik Jadi Adam Kenapa Kata Allah Saya Engkau ciptakan Dari api Adam Cuma dari tanah Ini Pokok pangkal Kalau ada manusia Merasa gue Lebih daripada orang lain Kemasukan Iblis Sombong Takabur Mangkanya Jangan berlebihan Coba Mana orang Yang namanya Terlalu Mencintai dirinya Dia menilai Saya yang paling hebat Dibanding orang Ketemu orang Cakapan dia Cakapan gue Kalau ada orang Cakapan dia Gue dong Dia gak terima Tidak mau Ketindikan sama orang Maunya dia Yang paling menoncol Anda silahkan Lihat Al-A'rob 31 Jangan berlebihan Al-A'rob Tidak suka Dengan orang Berlebihan Bu Al-A'rob Berpilman Hadis Kudusi Sombong Adalah serendangku Siapa Yang mengenakan Serendangku Dia musuh Bagiku Mana yang Sombong Merasa Dirinya Hebat Kalau ketemu Orang Melengos Ibu punya muka Berapa Satu Kalau ibu lagi jalan Buang muka Buang muka Besok Kondangan Bapak apa Habis Gada mukanya Anda lihat Lukman Begitu Di sebuah kue Kata Tamunya Enak banget Ini kue Kata yang Pugian rumah Siapa dulu Yang bikin dong Gue gitu loh Saya tanya Ayah Nukitu Yang mana orangnya Ada Nggak ikut Nggak ikut Nggak ikut Giriran Dimintain resepnya Dikasih nggak Dia lupa Dia pun resepnya Dari orang Ini orang yang Bangga diri Mungkin Nggak terasa Tapi Kenyataan Saya merasa Ya Allah Ibu Lagi ngagi Ngantuk mulu Mau letot Mamah diri Nggak tau sih Semalam tahaju Dari jam atu Sampai sekarang Belum tidur Semalamnya Ikhlaskan Nalo Karena ngantuk Dia omelin Lapor Semua orang denger Pamer nggak Pamer Sombong nggak Sombong Contoh Di Kelurahan Ada pengajian Niat Masukin ke Teromol Goceng Cuman disebelah Ada bu camat Keliatin aja Kalo gue Masukin goceng Apa kata bu camat Goban deh Masukin teromol Tau goban 50 ribu Yang dapet Pahala Cuman goceng Yang 4-5 Ngedapet pahala Pujian Dari Ibu camat Gitu Itu ya Niat hati Dan lainnya Hati-hati Makanya banyak Yang sombong So Orang yang munapik Orang yang Kata Allah Orang yang Menipu Allah Padahal Dia menipu Dirinya sendiri Kalo sholat Kusala Ogah-ogah Tapi mau Ngerti nggak Daik-daik Sholat Kalo ada orang liat Allahu Akbar Masya Allah Kalau gak ada orang liat Allahu Akbar Ada yang begitu Ini yang dikatakan Dalam Al-Quran Kusala Ogah-ogah Tapi mau Depan orang Pengen dipuji Merasa hebat Biar dibilang Paling khusus Apalagi calon mertua Kalo sendirian Mau Boro-boro Make kokos Utang Saru Saru Bentuknya Elay Nah Hati-hati Karena orang yang Bangga dengan dirinya Orang yang Sombong Saudaranya Setan Bangga Saya ibadah Paling banyak Sedekah Paling banyak Ngaji Paling pinter Seolah-olah Orang lain Tidak ada Yang bisa Melebih dirinya Inilah Orang Yang Mencintai dirinya Dengan berlebihan Makanya Senang-senang Saja Biasa aja Mausah Justru Orang mengatakan Masalah dunia Lihat ke bawah Masalah ibadah Lihat ke atas Itu yang benar Dalam Islam Cinta pada diri itu Perlu Tapi jangan terlalu Berlebihan Seperti itu Jangan berlebihan Oke Lanjut Siapa yang mau nanya Yang sebelah sini Mangga Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Tanya mama Yuk Ayo Perkenalkan Nama saya Ibu Maryati Dari Majisalim Maryati Alam Hajirin Subang Oke Maaf mama Keluar dari tema Bagaimana cara Mengatasi mama Atau menghadapi suami Yang Pura-pura Sayang Pura-pura Kasih sayangnya Di depan Orang banyak Atau di depan Anak-anak Kayaknya sayang banget Seperti pura-pura Sama istrinya Tapi giliran berdua Cuek Giliran berdua Cuek 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 apa Congeng Kalau di depan Orang banyak Ya Sayangnya Selangit lah Tapi Kalau sudah di belakang Atau di depan Di belakang anak-anak Oke Pencitraan Itu istilahnya Iya mama Di depan anak-anak pun Pencitraan Giliran berdua Dicuekin Kasian deh ibu Mohon jawabannya Nanti kita tanya Oleh mama Dan dijawab langsung nanti ya Sesat lagi Tetap disini Di siraman kombo Bersama mama dede Tanya mama yuk Hayuk Terima kasih Terima kasih.